selamat datang kembali di channel mahir trading live teman trader untuk memahami forex lebih baik dan benar ya kita ke slide jadi seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya level persen air antara 0 hingga minus 20 menunjukkan keadaan overbought pada William persen air atau signal sell sedang level antara minus 80 sampai minus 100 menunjukkan keadaan oversold atau signal buy namun untuk entry dianjurkan untuk menunggu momentum yang paling tepat pada umumnya indikator Williams persen air digunakan untuk mengidentifikasi kedua keadaan ekstrim tersebut pada bagian ini akan dicontohkan penggunaan William persen air pada kondisi pasar yang sideway atau ranging dan kondisi trending penerapan indikator air persen air pada dasar sideway meski kebanyakan indikator oskilator sangat cocok untuk kondisi pasar sideway seperti kita bahas kemarin ya di stokastik oskilator ya namun Larry William sebagai penemu metode ini tidak merekomendasikan indikator yang digunakan untuk kondisi tersebut ya William tidak memberikan alasan yang jelas tetapi karena kondisi pasar sering sideway trader tetap menggunakannya jadi memang untuk trending ya khusus untuk William persen air jadi ini adalah area overbought oversold jadi antara 180 80-20-0 ya jadi ketika berada di area A20 dengan 0020 warna merah ini silahkan diesel silahkan diesel jadi sebaiknya tunggu keluar dulu ya tunggu keluar dulu ininya garisnya baru kita lakukan sel itu juga dengan belbay tunggu keluar dulu dari area 80 baru kita melakukan posisi buy ya tapi lebih bagus lagi jika ada konfirmasi candle engulfing ya contohnya candle-candling ini yang panjang seperti gini yang seperti gini ya ini sangat baik ya digunakan untuk sebagai signal juga pola candlestick yang menandakan bahwa terjadi penguatan pembeliannya di area ini ya oke kita lanjutkan jadi tunggu hingga garis persen air memasuki wilayah overbought dan oversold dan keluar lagi sebelum membuka posisi trading ini dilakukan untuk memperoleh konfirmasi momentum yang tepat tanda lingkaran merah yang menunjukkan garis air telah memotong level diatas diatas minus 20 dan segera setelah memotong balik dibawah level tersebut buka posisi sell pada harga open bar candlestick berikutnya ketika garis persen air mencapai area oversold dan memotong balik diatas level minus 80 maka saatnya untuk exit tanda lingkaran biru menunjukkan garis persen air telah memotong bawah di bawah level minus 80 dan segera setelah memotong balik diatas level tersebut buka posisi buy pada harga open bar berikutnya exit ketika garis persen air mencapai level overbought dan memotong balik di bawah level 20 cara lain untuk entry pada kondisi pasar sideway adalah dengan menggunakan stop order ya by limit stop by limit sedikit ya saya limit by stop sell stop ketika garis persen air memotong level minus 20 pasang order sell stop pada level terendah bar sebelumnya sehingga ketika garis persen air memotong balik di bawah level tersebut order sel sudah tereksekusi demikian juga untuk keadaan sebaliknya bisa memasang order by stop pada level tertinggi bar sebelumnya penerapan indikator persen air pada dasar trending pada pasar trending William merekomendasikan indikator ini digunakan pada kondisi trending ya jadi khusus trending ya makin kuat trend makin baik kondisi trending terjadi bila level high sekarang lebih tinggi dari high sebelumnya juga level low sekarang lebih tinggi daripada low sebelumnya untuk kondisi uptrend seperti contoh berikutnya entry by pada saat garis persen air memotong di atas level minus 20 memasuki area overbought dan exit ketika garis persen air memotong di bawah level minus 20 atau memasuki area netral sebaliknya juga untuk kondisi downtrend ya jadi untuk yang simpelnya begini ya ketika dia naik area sini setelah dia memotong garis yang ini ya itu silahkan ambil op op posisi sell gitu juga setelah dia memotong garis ini garis minus 80 ini silahkan mengambil op by jadi sangat-sangat simpel ya tapi memang dia enggak menyarankan untuk pada kondisi sideway jadi lepas ketika harga lagi trending itu sangat bagus kalau kita lihat ini kan dia ini kan marketnya kan lagi sidewaynya Hai nanti untuk berikutnya nanti kita akan lebih penjelasan lagi tentang William personer jadi sekian dulu pembahasan singkat saya tentang William personer mohon dibantu subscribe-nya jadi silahkan di follow akun dari mahir trading live di Facebook Instagram telegram YouTube dan email ya jika ingin sekian dulu tetap semangat salam cuan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati